Terima kasih telah menonton Dan masih dirabat di ruang ICU akibat luka memarah bekas tamparan dan pukulan Peristiwa tragis di jalan Pasar 6 Medan Sunggap Terjadi saat istri pelaku sedang berada di tempat kerja Sedangkan di rumah kedua korban ditemani asisten rumah tangga dan pelaku Tindakan kasar pelaku akhirnya dilaporkan asisten rumah tangga ke pihak kepolisian Menurut istri pelaku sang suami yang masih pengangguran memang kerap ringan tangan Dan tindakannya yang berhubung pada kematian putra bungsu mereka hanya karena masalah sepele Saya kurang tahu pak pastinya karena apa gitu ya kan Nah namanya juga saya gak ada di rumah Pria apa si ayah juga kenapa seperti itu Saya pun gak ngerti juga gitu Kayak seperti orang gak terkontrol Saya pulang lihat anak saya sudah seperti itu Saya terkejut saya tanya dia kenapa Gak apa-apa saya pukul aja Kenapa kok dipukul gitu Karena anakmu nangis Berdasarkan keterangan awal Polisi langsung mengamankan pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka Satu bernama Jayden Itu sudah meninggal dunia tadi pagi jam 4 Karena ada pendarahan di bagian kepala depan Samping dan belakang Kemudian yang satu lagi kembarannya Bernama Raiden Ini masih dalam perawatan intensif dari pihak rumah sakit Binakasi Dan saat ini masih berada dalam ruang ICU Dan tanda-tandanya hasil concern ini tidak ada apa Tidak seperti korban pertama Dan saat ini kami dari Konsep Tunggal Dan Floresta Medan Ini telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Yaitu orang tua yang sendiri Bernama Fedy Alias Ali Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan Dan akan kita tetapkan sebagai tersangka Sementara kondisi sisulung Jayden terus membaik Namun masih dirawat secara intensif di rumah sakit Binakasi Polisi mengambil alih penanganan korban yang selamat dari tangan keluarga Dan akan berkoordinasi dengan dinas sosial Untuk mengasuh korban usai mendapat perawatan medis Polisi juga masih mempertimbangkan pengalihan pengasuhan anak sulung mereka Kakak dari kembaran berusia hampir 2 tahun Tuti Alawialubis melaporkan dari Medan, Subatera Utara Terima kasih